oke tapi kalau ngumpulinnya agak telat mungkin nilainya sedikit berkurang oke jangan tugasnya sesuai perjanjian sebelumnya kalau tugas dikumpulkan lewat email kalau mau bertanya mau gue lewat facebook oke mbak mbak Nana ini tadi siapa ya mbak Ratna ini oke masuk langsung ya ke modul 2 ya nanti kita ketemu lagi hari minggu jam kedua jadi kalau untuk modul 2 ini kita akan membahas mengenai siklus akutansi awalnya nanti juga ada yang namanya jurnal penyesuaian sudah mbak barusan saya terima mbak Widiawati ya nah sekarang kita belajar tentang pencatatan transaksi untuk kegiatan belajar 1 dengar suara saya bisa dengar suara saya oke sip kalau untuk pencatatan transaksi nah ini yang pertama ada yang namanya ekuitas jadi ekuitas jadi ekuitas awal sama ekuitas akhir terus ada yang namanya labah nah ini kayak kemarin laporan laporan perubahan modal ekuitas itu kan bisa jadi modal awal bapak ditambah labah sama dengan modal akhir ini kan ekuitas terus setelah itu ada laporan nah ini laporan perubahan ekuitas kan ini masih ingat ya kemarin sudah saya terangkan saya skip aja yang sudah saya terangkan nah laporan labah rugi masih ingat kan apa komponen laporan labah rugi ya yow ada dua komponen dari laporan labah rugi apa yang masuk ke situ masih ingat kemarin labah rugi hanya ada dua apa sama apa oke jadi benar pendapatan dan beban apa biaya beban aja mbak ya jangan biaya ya biar lebih lena di laporan labah rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban kalau neraca aset sama dengan hutang ditambah ekuitas kemarin juga sudah saya teruskan saja nah itu ada yang namanya buku jurnal jadi buku jurnal ini kan kalau kemarin mbak-mbak sama mas-mas catat transaksi kan kita masih bikin yang sederhana kan namanya apa apa ya Allah kok tiba-tiba apa yang pencatatan akutansi yang ditugas pertama itu kenapa saya kok tiba-tiba blank persamaan akutansi ya Allah jadi kan kemarin jadi kan kemarin masih bikin sederhana berupa persamaan akutansi nah sekarang kalau kita mencatat ini ada yang namanya buku jurnal jadi kalau kita mencatat transaksi kita bentuknya dalam bentuk jurnal nah ini disini bisa dilihat kan misalnya tanggal A ya atau transaksi A itu kan kas sama modal ini berarti dia menyetorkan uang modal awal berapa berupa kas nah kalau mbak-mas-mas nulisnya disini di kiri-gini ini berarti sisi debit sedangkan kalau agak menjorok ke dalam ini namanya modal eh namanya modal namanya kredit astaga ini kan error jadi kalau yang disebelah kiri banget itu namanya debit tapi kalau agak menjorok itu untuk di sisi kredit jadi kasnya debit modalnya kredit kita caranya ngomong kas pada modal ya jadi caranya ngomong seperti itu kalau misalnya kita mencoba catat di buku jurnal transaksi misalnya pembayaran pihutang eh pembayaran hutang misalnya kita yang bayar hutang ya kita membayar hutang berarti gimana yang masuk debit apa tau gak kalau kita bayar hutang berarti apanya yang berkurang kalau kita bayar hutang kan kasnya berkurang hutangnya juga berkurang nah yang masuk di debit itu hutang yang di kredit kas jadi ngomongnya hutang pada kas contohnya seperti itu ya nanti ada ada akun normal nanti saya jelaskan lebih lanjut nah ini peralatan pada kas berarti ini kita memberi membeli peralatan peralatannya di debit karena bertambah sedangkan kasnya di kredit karena kasnya berkurang ya kan karena kita mau keluarkan kas makanya kasnya di kredit cuman kemarin kalau di persamaan akutansi ketika kita mencatatnya kasnya tinggal cuman dikasih kurung tutup kurung buka dan kurung tutup nah itu udah mengindikasikan kalau kas kita berkurang tapi tetap di sisi debit kan tapi kalau di buku jurnal enggak buku jurnal itu ketika kas kita berkurang berarti kita masuknya di kredit karena kasnya berkurang jadi nanti kita lihat yang namanya akun normal ini bisa seperti ini jadi disini ini kasnya debit modalnya kredit jadi ini kas pada modal terus peralatan pada kas oke itu namanya buku jurnal ya jadi kita mencatat transaksi itu sebentar sampai sini ada yang mau ditanyakan nah ini akun catatan formal akutansi yang digunakan untuk mengitisalkan transaksi yang terjadi selama periode akutansi buku besar atau jurnal ledger itu kumpulan akun dari suatu perusahaan jadi akun-akunnya itu nanti dikumpulkan jadi contohnya misalnya ada nama akun kas kan akun kas berarti semua pencatatan tentang kas nah ketika buku besar itu kita mengumpulkan semua catatan tentang kas kan ada yang namanya akun kas akun kas berarti tentang kas ada akun-akun hutang berarti tentang hutang nah kalau buku besar itu akunnya kita kumpulkan jadi satu jadi misalnya dalam waktu satu bulan kan pasti ada kas keluar ada kas masuk kan dan tanggalnya beda-beda nah di buku besar itu kita mencatatnya semua kas yang masuk berapa semua kasnya yang keluar berapa nanti disitu kelihatan misalnya masih ada sisa kas berarti debitnya lebih banyak daripada kredit itu untuk buku besar jadi kumpulan dari kas-kas-kas transaksi selama satu bulan kita kumpulkan jari satu di dalam buku besar itu namanya ada contohnya nah ini ini kan namanya akun kas ini misalnya cuma satu satu kali transaksi aja kas apa nah yang bawahnya ini disini ini buku besar buku besar kas ini transaksi pada tanggal A itu ada masuk kas 20 juta yang B 1 juta yang H 250 ribu jumlahnya segini di debitnya terus di kredit yang B keluar 5 juta terus yang C keluar 1,5 yang G keluar 300 jumlah di kredit 6 juta 800 21 juta 250 dikurangi 6 juta 800 masih ada 14 juta itu di debit itu untuk akun kas itu buku besarnya nah ini sama ini cuma cara beda beda cara pencatatan aja cuman sebenarnya sama ini buku besar ini akunnya oke sampai sini ada mau ditanyakan tentang buku besar sebelum saya masuk saldo akun normal jadi kalau tadi buku jurnal itu kita mencatatnya setiap ada transaksi ya jadi setiap ada transaksi kita mencatat apa yang di debit apa yang di kredit paham? sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? ada yang mau ditanyakan sampai sini? gimana? ada yang mau ditanyakan? halo halo bingung enggak? halo gimana? dia mau ditanyakan? halo bisa dengar suara saya? ya oke oke lanjut ya nah sekarang kita masuk